Yang ingin ditambahkan dari Kemenko Infrastruktur ini untuk 2025 nilainya berapa sih? Ya, tambahannya 273 miliar. Jadi dari pagu yang ditetapkan sebelumnya 230 miliar, ditambah dengan 273 miliar, maka kita berharap mendapatkan 503 miliar rupiah. Fokusnya untuk di mana? Post-postnya? Ada elemennya, nanti bisa saya bagi datanya yang jelas. Ada penguatan manajemen, kemudian fasilitas pendukung, termasuk juga kita ingin membangun semacam komen center, dashboard, dan lain sebagainya, selain tentunya belanja pegawai. Kita ada kurang lebih 639 pegawai, baik itu kategori PNS maupun non-PNS. Ada empat kedeputian.